Kami dari Nyongat Manjaya tidak setuju dengan adanya rencana kewajiban sertifikasi halal dalam RTP pelaksanaan jaminan produk halal. Kenapa? Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di situ dijelaskan bahwa produk halal merupakan produk yang berdasarkan perasyarat Islam. Coba teman-teman perhatikan, di situ dengan sangat jelas ada suatu penonjulan golongan tertentu, dan itu sangat bertentangan dengan dasar negara kita. Indonesia merupakan negara hukum yang tunduk pada Pancasila dan juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila, tepatnya pada sila pertama, dijelaskan bahwa ketuhanan yang maha esa, yang berarti Indonesia sangat menghargai setiap agama yang ada di Indonesia dan saling menghormati tanpa ada keinginan untuk menonjolkan suatu golongan tertentu. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 S1, di situ menjelaskan bahwa negara menjamin kesaksamaan penduduknya kesetaraan dalam hukum. Dan di dalam Undang-Undang atau rencang RPPI ini sebetulnya tidak ada namanya kesetaraan hukum, karena hanya menonjolkan suatu golongan tertentu. Dalam fakta di lapangan, masih terdapat pihak-pihak yang keberatan dengan rencana kewajiban melakukan sertifikasi hal tersebut. Pertama, datang dari pihak pemerintah, yakni dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa industri farmasi, yakni obat-obatan hingga vaksin dapat dikecualikan dari sertifikasi halal atau tidak dapat dilakukan sertifikasi halal atas obat-obat tersebut. Mengapa? Karena obat-obatan tersebut mengandung konsul-konsul yang haram menurut seriat Islam. Kemudian yang kedua, datang dari pelaku usaha, yakni Asosiasi Farmasi Indonesia, yang mengatakan bahwa sifat dari obat-obat tersebut masih sementara. Makanya, butuh pertimbangan yang lebih dalam dan jernih untuk mengatakan bahwa layak atau tidaknya obat tersebut, atau halal atau tidaknya obat tersebut. Kami menyatakan kontra terhadap kewajiban sertifikasi halal dalam RPPI pelaksanaan jaminan produk halal. Sebagai sebuah produk hukum yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014, kami menganggap bahwa persoal yang utama dari kedua produk hukum ini adalah dimasukkannya logika setarian yang berbasis syariat Islam. Sementara kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi. Dengan pengertian itu, tentu saja RPP pelaksanaan jaminan produk halal maupun Undang-Undang. Nomor 33 tahun 2014 bermasalah baik secara filosofis, sosiologis, dan juridis karena secara filosofis dan sosiologis yang bertentangan dengan cita-cita bangsa sebagai negara Pancasila yang berinaikkan penggal hukum dan tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum di mana tidak boleh Undang-Undang yang lebih rendah melampaui apa yang telah diatur dalam konstitusi sebagai ketentuan hukum yang paling ultim dan paling tinggi di negara Republik Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.